Sederalun memasuki hari kedua peristiwa bencana lonsor yang terjadi di Jalan Nasional Dusun Patetah, Desa Laiikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Sublus Salam. Tiga korban hilang belum ditemukan. Tim Sets and Rescue atau SAR gabungan melakukan pencarian terhadap tiga korban hilang pada Minggu 29 Oktober 2023. Pantauan seraminis.com, tim SAR melakukan pencarian di lokasi peristiwa bencana lonsor dengan turun ke jurang dan aliran sungai Lai Kombi. Sementara tim lainnya melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai Lai Kombi, mulai Laiikan hingga kosan air terjun menggunakan perahu karet. Petugas pencarian juga mendirikan posko di lokasi pemandian Sikelang, Kecamatan Penanggalan. Hingga petang hari kedua ketiga korban hilang belum berhasil ditemukan, termasuk tanda-tanda keberadaan mereka. Komandan tim Basarnas Posmelabo, Suhelmi, kepada Serambi mengatakan hari kedua tadi hanya berfokus ke titik lokasi kejadian. Namun setelah membongkar-bongkahan akar bambu yang ada di lereng bawah jembatan gantung, sampai ke dasar tebing korban masih belum ditemukan. Pencarian dilakukan di lokasi tersebut karena semenjak kemarin pihak keluarga bersama masyarakat masih mencurigai korban terjebak di titik itu. Karena di hari kedua pencarian belum membuahkan hasil, tim SAR menghentikan sementara dan akan dilanjutkan besok. Dari Subul Salam, Khalidin, Serambi News.com Kita di lokasi terjadinya Longsor di Dusun Patetah, Desa Laikan, Kecamatan Penanggal Kota Subul Salam. Di sini proses pembersihan sedang berlangsung. Ini adalah lokasi di mana lima korban terseret oleh material Longsor hingga sampai siang ini belum berhasil ditemukan. Lima korban, dua di antaranya sudah berhasil diselamatkan, tiga di antaranya sampai saat ini belum ditemukan, maksud kami. Ketiga korban yang belum ditemukan masing-masing bernama Bripka Kurniadi, personil polsek penanggalan Polres Subul Salam. Kemudian Dian, warga Sidikalang, Kabupaten Dari, Provinsi Sumatera Utara. Lalu seorang lagi adalah Edy Sumawan, warga Kota Lok, Sumawi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.